Pemirsa Menteri Perhubungan Ignatius Jonan melakukan inspeksi mendadak di Stasiun Senen Jakarta jelang Arus Mudik Lebaran. Menhub menilai Stasiun Senen saat ini siap layani Arus Mudik tahun ini. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan langsung menyisir seluruh tempat di Stasiun Senen Jakarta pusat. Selain melihat langsung berbagai fasilitas dan perintasan kereta, Jonan juga berdialog dengan para penumpang terkait kekurangan yang masih dirasakan para penumpang. Jonan mengaku Stasiun Senen telah mengalami peningkatan baik dari sarana maupun trasarana, sehingga 2.000 pemudik yang diprediksi akan diberangkatkan setiap harinya dari pasar Senen akan terlayani dengan baik. Tahun ini kuotanya itu sekitar 15.800 lah. Atau kira-kira tiga kali kuota dari dibanding tahun lalu. Ini kalau untuk angkutan motor gratis dengan kereta. Jadi tahun lalu itu sekitar 5.000, tahun ini 15.800. Tadi kalau saya tanya di tempat pendaftaran dan tanya Pak Dirjenka, itu kira-kira hari ini sudah 11.000. Jadi diperpanjang terus sampai ke...